Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat beradab di jalan, saat ini kita berada di jalan Kapten Sujono Aje Samarinda. Saya akan menuju ke Balikpapan melalui jalan tol Samarinda Balikpapan. Perjalanan akan melewati Simpang dengan jalan Trikora. Sebelumnya, kita akan melewati Sungai Mahakam, tentunya melewati Jembatan Mahkota 2 atau Jembatan Mahakam 2 yang membentang di atas Sungai Mahakam. Terima kasih telah menonton! Inilah Jembatan Mahkota 2 yang membentang di atas Sungai Mahakam, indah bukan? Jembatan ini membentang sepanjang 1.428 meter dan merupakan jembatan terpanjang di Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah kita melalui simpang 4 ini, yaitu simpang antara jalan Kapten Sujono Aje dan jalan Trikora, terus lurus, kita akan menuju akses jalan tol Samarinda Balikpapan Jalan tol Balikpapan Samarinda ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada tanggal 24 Agustus 2021 Jalan tol Balikpapan Samarinda atau Jalan Tol Balsam adalah sebuah jalan bebas hambatan, sepanjang 99,02 km yang menghubungkan kota Balikpapan dengan kota Samarinda, Kalimantan Timur Jalan tol ini merupakan jalan tol pertama yang ada di Pulau Kalimantan, dan direncanakan akan melintasi wilayah ibu kota baru Republik Indonesia di Kalimantan Timur Jalan tol Balikpapan Samarinda mulai beroperasi sejak tahun 2019, pada sebagian seksi Jalan tol ini dibangun untuk mempercepat pengiriman logistik dan mobilitas penduduk antar kota di Kalimantan Timur, yang pada akhirnya akan mendorong roda perekonomian Jalan tol ini mulai dibangun pada tanggal 12 Januari 2011 Proses pembangunan tol Balikpapan Samarinda dilakukan dengan dua tahap, yakni tahap 1 tahun 2011 hingga 2013, kemudian tahap 2 tahun 2015 hingga 2018 Kehadiran jalur bebas hambatan ini dapat mempersingkat waktu perjalanan pengguna kendaraan dari Balikpapan menuju Samarinda, yang tadinya bisa memakan waktu 3 jam, bahkan lebih, ini hanya cukup 1 jam 30 menit saja Jalan tol Balikpapan Samarinda terbagi menjadi 5 seksi Seksi 1 Balikpapan Samboja sepanjang 13 km, Seksi 2 Samboja Muara Jawa yang dibangun sepanjang 30,98 km, Seksi 3 Muara Jawa Palaran sepanjang 17,30 km Seksi 4 Palaran Samarinda dengan panjang 16,59 km dan Seksi 5 Sepinggan Balikpapan sepanjang 13 km Jalan tol ini juga memiliki 4 pintu, yakni pintu tol Manggar, pintu tol Karanjoang, pintu tol Samboja dan pintu tol Palaran Pintu tol Palaran yang merupakan pintu masuk dan keluar di Samarinda. Terima kasih. Pada dua hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, nampak jalan tol Samarinda Balikpapan tampak sepi. Hal ini dipahami bahwa kepadatan lalu lintas dalam tol di Kalimantan, memang tidak sepadat di Pulau Jawa, di samping masih dalam masa pandemi COVID-19. Walaupun jalanan lengan, kendaraan tetap dipacu sesuai batas kecepatan maksimal. Selamat menikmati. 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 rest area di tol Pulau Jawa. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati! 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 menikmati! selamat 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 menikmati!